Puluhan roket kat Yusha Hisbullah dilaporkan telah menghantam keras wilayah Meron, Israel pada Jumat 26 April 2024. Diketahui serangan roket itu dilakukan Hisbullah, buntut senior mereka tewas terbunuh IDF. Dikutip dari Al-Mahyaden pada 28 April, kabar itu disampaikan dalam pernyataan perlawanan Islam di Lebanon tersebut pada 27 April 2024 waktu setempat. Hisbullah mengumumkan bahwa mereka menarketkan pemukiman Meron dan pemukiman sekitarnya seperti Safsofa, Hagnos, Farhos, dan Bar-Yoha. Selain itu media Israel melaporkan bahwa salah satu radar pusat di pangkalan militer juga telah dirusak. Situs Habusit dan markas Brigade Hermon ke-810 di Parak Malekolani juga menjadi sasaran kat Yusha Hisbullah. Diketahui puluhan serangan itu dilakukan demi membalaskan dendam kematian senior Hisbullah, Raffi Fayes Hasan Nasr Ali pada Jumat malamnya. Laporan tersebut mengindikasikan jumlah kematian anggota Hisbullah telah meningkat sejak 8 Oktober menjadi 286 orang. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.